Yang kedua adalah komunikasinya saya rumba, saya datang di sana bukan sebagai menteri. Saya berbaur sama rakyat, saya makan sama rakyat, tanya dari hati ke hati. Memang kadang-kadang kita ini pejabat, apa ya, tahulah kalau pada saat dimana kita duduk sama rakyat, ya kita harus membuat diri seperti rakyat juga. Nah ini yang mereka nggak mau. Apa yang terjadi? Saya kasih penjelasan. Pertama, status tanah mereka ini, saudara-saudara kita ini kasihan, secara turun-temurun di sana, tapi belum ada hak, alas hak dari rumah-rumah mereka itu semua. Belum ada. Kasian ini sebenarnya. Saya sebagai anak kampung terenyum juga, baru tahu. Jadi nggak ada sertifikat, nggak ada HGB, dari semua kampung. Maka kemudian kita formulasikan, kita geser ke satu kampung, namanya kampung Tanjung, Banong. Kemudian kita kumpulkan, kita taruh di situ, dengan sertifikat hak milik 500 meter per rumah. 500 meter. Daripada nggak ada sertifikat, sekarang kita kasih sertifikat. Itu kebijakan dari menteri ATR, dengan kami. Yang kedua, akan diganti rumah TPM 45. Dengan harga 120 juta. Kalau ada saudara-saudara kita yang punya rumah di sana, yang memang ukurannya itu lebih besar daripada TPM 45, contoh katakanlah bangunannya itu 500 juta, itu ada KJPP yang menilai. Kalau itu benar, berarti 120 juta tambah 380 juta. Tapi kalau KJPP melihatnya bukan 500, tapi 400, berarti cuma tambah lagi 280 juta, dengan 120 juta. Kalau ada saudara-saudara kita rumahnya yang di atas 500 meter, atau lah 1000 meter, berarti 500 meter tambahannya, itu juga akan dibayar. Dan diberikan sertifikatnya. Gitu loh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.